Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat netgems jumpa lagi di channel saya di video ini saya akan menjelaskan tentang Kulkasitachi RWB 640 series ya tipe ini adalah salah satu seri terbarunya Oke langsung kita lihat dari dalamnya ini kulkasnya bagian-bagian dalamnya di sini dia ada punya dua fan cooling atau kipas jadi antara bagian refrigerator atau dingin biasa dengan freezer dia punya kipas masing-masing jadi kalau di bawah bagian freezer sini sedang ada daging dan di atas ada cake baunya nggak akan kecampur dan untuk kulkasitachi terbaru juga sekarang sudah menggunakan tripper polo filter atau untuk nyaring baunya sudah ada tiga kayak bau-bau jahe-jahe gitu hamis bau-bau bawang-bawang bisa mengurangi dan juga ada antibakterinya dan untuk ditekankan tidak ada kulkas yang bisa membunuh bakteri ya hanya menghentikan sistem kerja bakteri mengencara proses pendinginan dan untuk kita di ini proses pendinginannya sudah maksimal dan ia satu lagi tapi dia punya es batu bikin sudah secara otomatis tinggal dimasukkan saja ke bagian sini nggak ribet semenangnya ngefloknya sendiri nah masukin ke sini airnya itu lu es batunya akan jatuh di sini nah disini jatuh otomatis ya bukannya harusnya tak lagi tapi udah otomatis dan untuk kita di sendiri untuk seri ini dia punya tiga bagian ada terbagian navigator ada bagian freezer dan untuk bagian sebelah kiri sebelah sini dia bisa diubah untuk jadi dua pengaturan contohnya seperti ini bagian sini dia bisa dijadikan freezer atau soft freezer jadi bisa dijadikan beku atau dijadikan agak beku soft freezer itu kayak misalkan mau menyimpan daging tanpa harus benar-benar beku dia tetap beku cuma tidak terlalu beku jadi lebih mudah aja lah untuk enggak harus defrost karena kerugian defrost juga banyak gitu defrost makan waktu juga terus juga defrost bisa jadi lama lah gitu prosesnya dan disini ada bagian factable nya disini ada daya limit nya dan dia ada select zone disini kita bisa pilih kalau kita mau mengawetkan untuk eh kayak buah-buahan atau yang lain-lainnya pincang cukup besar aja nah ini untuk seri ini kita mempunyai literan sekitar 569 liter teman cukup besar dan juga untuk kompresornya tidak terlalu besar dan yang paling penting untuk seri Hitachi ini sudah dibuat di Thailand jadi secara kompresor secara material dia sudah bagus untuk kuatnya tidak terlalu besar hanya 235 saja untuk harganya tentunya ada harga ada kualitas tapi untuk seri ini tidak terlalu mahal kok harganya untuk harganya sekitar 17 juta 409.000 dan kalau dan di Hartone juga untuk unit kita sudah menggunakan garansi eksternal jadi bapak sama ibu tidak perlu takut lagi karena di Hartone ini kita mempunyai garansi tambahan selama satu tahun kalau pajak yang di yang di wake up contohnya kalau 10 tahun itu dari vendor hanya kompresor ya tapi kalau untuk di Hartone untuk garansi eksternal ini dia akan meng-cover konsepnya meng-cover apa yang tidak di cover oleh brand contohnya konsert yang nesik kebakaran kebanjiran dan lain-lain jadi totalas kerusakan barang bapak atau ibu 80% bapak atau ibu akan diganti ke 80% lupa voucher jadi nggak perlu lagi luar uang terlalu banyak cukup 80% saja dan lokasi ini sudah dilengkapi dengan door alarm bisa dilengkapi sendiri Oke untuk pengaturan indikatornya dia di dalam sini untuk mengaturan kelas biasa untuk freezer ini untuk tadi saya sebutkan untuk stabil zone dan di sini ada quick mode freezer dan drive-free intinya untuk peninginan lebih cepat di bagian drive-free ataupun freezer biasanya yang lebih digunakan sering digunakan itu freezer kayak seperti eh misalkan bapak atau ibu punya daging atau ice cream dalam waktu yang bersamaan takut bahunya tercampur karena di satu ruangan saya dilakukan quick mode freezer jadi eh baunya itu enggak mana-mana karena dilakukan proses pembukaan lebih cepat saya ada ismakernya ada ini sepingnya dan di Hitachi juga dia sudah menggunakan sensor juga jadi ketika dia mendeteksi tidak ada suhu manusia di sekitarnya maka dia cara kerja kompresor akan lebih lau lagi atau dengan artian lebih hemat lagi listriknya karena menurut eh saya kulkas adalah satu-satunya elektronik yang memang nyalahnya itu hidup di jarang kita matikan sekian review saya wassalamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati